Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kongmania, salam satu hobi Salam persaudaraan, salam peseduluran Seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam Poro sedulurku dan poro sahabatku Pada kesempatan kali ini, saya channel Renggo Warsito Akan berbagi Berbagi nama-nama burung perkutut Ditilik dari ataupun dilihat Ditilik ataupun dilihat dari ulesnya ataupun warnanya Jadi nanti kita menemukan burung perkutut Ini khususnya yang berkaturangan Nanti beruntung ataupun malah membawa sial Nah seperti itu Jadi pada kesempatan kali ini Nanti ada lima Lima katurangan burung perkutut Tinggal dulur-dulur dan poro sahabatku Di antara lima ini Apakah dulur-dulur dan poro sahabatku Mempunyai perkutut yang nanti saya sampaikan Seperti itu Jadi kita akan Mereview untuk perkutut yang berkaturangan Ataupun yang bercerimati Jadi nama-nama burung Nanti untuk lima jenis ini Yang kita pilih Burung jenis mana yang kita cocok Untuk kita pelihara Apakah membawa keberuntungan Dan apakah membawa kesialan Karena apa Dari zaman nenek moyang Burung perkutut Khususnya lokal alam Itu sudah banyak Mengandung mistik Ya Jadi maka dari itu Mulai yang kita Melanjutkan poin yang Pertama Nanti tolong ini Jangan di skip-skip Tonton sampai selesai Biar apa Biar dulur-dulur dan pro sahabat Biar tidak Gagal paham Sebelum kita Melanjutkan ke poin yang pertama Dulur-dulur dan pro sahabat Bisa mendukung Channel Renggawasito Dengan cara Dulur-dulur bisa subscribe Share Like Dan komen Dikarenakan apa Nanti dulur-dulur dan pro sahabat Mendapatkan notifikasi Dari channel Renggawasito Tentang burung Anggungan Ataupun burung perkutut Khususnya lokal alam Seluruh Lusantara Dulur-dulur dan pro sahabatku Jadi kita akan melanjutkan Poin yang pertama Ya Poin yang pertama Poin yang pertama Ini yang saya maksud Burung perkutut Yang berkaturangan Brahma Sulur Ya Brahma Sulur Jadi Brahma Sulur Nanti burung ini Berciri mati Emang Kalau menurut versi saya Itu emang kurang bagus Dikarenakan apa Karena Brahma Sulur Ini sudah dari Zaman nenek moyang Itu Ada cerita-cerita yang Tidak bagus Kalau kita Pelihara Nah Untuk Ulesnya Ulesnya Brahma Sulur Itu agak kemerah-merahan Loh ya Jadi agak kemerah-merahan Apa itu Dari Zaman dulu itu Kalau dinamakan Burung Brahma Sulur ini Jangan dipelihara Dikarenakan apa Dikarenakan Ini Yang memelihara Nanti malah jatuh sakit Itu Zaman nenek moyang Cita-cita nenek moyang dulu Itu katanya seperti itu Itu Entah nanti Dikatakan mitos Ataupun fakta Ya saya Kurang paham Tapi yang saya tahu Seperti itu Karena kami melanjutkan Dari cerita-cerita Nenek moyang kita Seperti itu Itu yang Poin yang pertama Untuk melanjutkan Poin yang kedua Dulur-dulur dan Pro sahabat Ini tolong didengarkan Tonton sampai selesai ya Biar tidak Gagal Paham Jadi poin yang kedua Poin yang kedua Yang dinamakan Brahma Kukup Brahma Kukup ini Ulesnya Itu Bagian muka Bagian muka sini Bagian muka sini Agak keputian Ya Keputian Jadi bagian muka Itu agak keputian Jadi terus Sampai bagian Apa ya Bagian Apa itu Ekornya 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 Itu Agak Jarang-jarang Ekornya itu Gak rapat Jadi agak Bergar itu Jadi gak rapat Gak rapat Seperti burung yang lainnya Nah itu Kalau diperlihara Itu Katanya Katanya ini ya Katanya itu Atau mitos Ataupun fakta Itu damai nenek moyang Itu akan Membawa kesialan Untuk yang Pemiliknya Untuk yang memelihara Nah itu yang Poin yang kedua Terus untuk Melanjutkan Poin yang ketiga Dulur Untuk poin yang ketiga Yang dinamakan Brahma Kala Nah Dulur-dulur harus tahu Brahma Kala itu Ulesnya Jari kaki Jadi jari kaki Jari kaki perkutut Jari kaki perkutut Itu Satunya putih Jadi ada Di antara Jari perkutut Itu ada Yang warnanya putih Itu dari Di antara Satu Jari perkutut Itu Burung itu Semacam ini Emang kurang baik Itu zaman Nenek moyang Itu kurang baik Dikarenakan Kalau dipelihara Untuk pemiliknya Itu akan Dalam nenek moyang Itu Gimana ya Menurut Kepercayaan Menjauhkan dari Rezeki Dan orang yang Memelihara Sering mendapatkan Rintangan Itu yang dinamakan Brahma Kala Itu poin yang ketiga Terus kita akan Melanjutkan Untuk poin yang Keempat Jadi untuk Poin yang keempat Nah ini tolong Didengarkan Untuk poin yang keempat Itu dinamakan Brahma Labu Geni Nah Pasti dulu-dulu Sudah mendengarlah Brahma Labu Geni Kayak apa Seperti itu Tapi kalau Betul-betul Belum tahu Ini saya jabarkan semua Jadi poin yang keempat Itu yang dinamakan Brahma Labu Geni Brahma Labu Geni Burung perkutut Yang bernama ini Bulunya Bulunya nafas Jadi Orang yang memelihara Burung ini Ini menurut Kepercayaan Nenek moyang Zaman dulu Ya Ini Akan menjadikan Pemboros Ataupun yang Diperolehnya Lekas Menjadikan Gimana ya Kalau punya uang Itu agak boros Seperti itu Itu mengakibatkan Orang itu Tidak Suka kepadanya Jadi Kalau punya simpenan Itu boros Jadi enggak Kalau punya apapun Itu Sering Sering Mengeluarkan Mengeluarkan Uang itu Enggak Bisa Nyimpen Untuk nyimpen Uang ke depannya Gimana itu Enggak bisa Jadi Pemborosan Ini yang dinamakan Brahma Labu Geni Ini poin yang keempat Untuk poin yang kelima Dulur-dulur ya Poin yang kelima Ini yang dinamakan Perkutut Yang berkat Turangan Srimangempel Kalau Srimangempel Itu adalah Nama perkutut Yang Ulesnya Ataupun Kuku kakinya Kedua kuku kakinya Berwarna Putih Jadi Kedua kuku Ini Kuku kan Jari Ini Jari Perkutut Jadi Yang bagian kuku Ini biasanya Warnanya putih Itu kanan kiri Itu putih Itu dinamakan Srimangempel Srimangempel Jadi Yang keras Burung ini Banyak sekali Dipelihara Orang Yang Bertani Biasanya Kalau orang yang Gimana ya Cocok Yang punya Sawah lah Yang bertani Itu lah Itu bagus Dikarenakan Saya mengatakan Burus Kenapa Ya itu Nanti Insya Allah Kalau memelihara Lantaran dari Siorana Dari Perkutut Srimangempel Nanti Apa itu Hasilnya Ataupun Palingnya Dari Padi Itu Nanti Sangat Bagus Ibaratnya Kalau belum Memelihara Ini Belum Memelihara Perkutut Srimangempel Palingnya Cuman Lima Sakan Lima Tarungan Itu Dan nanti Kalau sudah Memelihara Perkutut Srimangempel Menjadi Sepuluh Karungan Seperti itu Jadi Ini untuk Petani Ataupun Pedateng Lebih bagus Cocok Apa ya Cocok Diwariskan Ternaknya Semakin Banyak Dan jarang Terkena Gimana ya Pagebluk Jadi Pagebluk Itu dalam arti Biasanya kan Kalau padi Itu kan Kena Hama Tapi Kalau Memelihara Srimangempel Itu Perkutut Yang berkat Srimangempel Nanti Hamanya Hilang Sendiri Karena Lantaran Dari Perkutut Berkat Srimangempel Seperti itu Lah ini Dulur Ya ini ya Ini saya Saya ulas lagi Jadi Perkutut Emang Dari Lima macam Poin Dari Lima Poin Itu tadi Lah ini Dulur-dulur Di antara ini Ada yang Memelihara Tidak Tapi Yang Bagus Yang terakhir Srimangempel Itu menurut saya Jadi Perkutut Berkat Srimangempel Yang bagus Di antara Lima Poin Yang sudah Saya jabarkan Sudah Saya jabarkan Ke Dulur-dulur Dan Korosabat Tapi Semuanya Dulur Ini Saya Kembalikan Ke Allah Karena Apa Semua Itu Ciptaannya Jadi Yang saya Jelaskan Ini Semua Itu Mitos Atau Fakta Cuma Cerita Dari Nenek Moyang Kita Yang Sudah Mendahului Kita Jadi Cuma Saya Jabarkan Jadi Dulur-dulur Yang Pemula Ataupun Yang Masih Belajar Seperti Saya Jadi Tidak Tau Katur Rangan Perkutut Itu Apa Saja Seperti Itu Dulur-dulur Untuk Penjelasan Dari Untuk melanjutkan Dari Video-video Berikutnya Nanti Saya Jabarkan Lagi Untuk Kekurangkan Banyak Untuk Perkutut Lokal Alam Khususnya Ini Banyak Ini Tolong Ini Sekali Lagi Tolong Dukung Channel Renggo Warsito Dengan Cara Subscribe Share Like Dan Comment Karena Nanti Dulur-dulur Burung Burung Perkutut Kesayangan Kita Dari Kami Cukup Sekian Dulur Salam Kung Mania Salam Satu Hobi Salam Persaudaraan Salam Persauduran Seluruh Perkutut Lokal Alam Seluruh Nusantara Khususnya Pecinta Perkutut Anggungan Yang penting Anggungan Nah Gitu Aja Dari Kami Cukup Sekian Dulur Nanti Bisa Dilanjutkan Untuk Video-video Berikutnya Semoga Dulur-dulur Diberikan Kesehatan Kemudahan Kelancaran Dijauhkan Dari Wabah Nyakit Dan Dapat Pelindungan Dari Allah S.W.T Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh